Oke kami sekarang sudah bersama sudah di Cipang Asam ada pangket katanya untuk saya dan pangkak studit nggak tahu guys pangket apa nanti kita ambil dulu let's go Oke terima kasih yuk guys sudah dapat kirimannya ngambilnya di rumah nardut ya bapak nardut sekarang paketannya sudah sampai ya sudah diterima bukan sudah terima bagaimana kelanjutannya let's go ini dari G&C Pembang menuju lahat dan ini bacaannya mungkin kebelat ya nggak bisa dibaca saya baca guys ini dari pengirim Panji nakas ya Panji nakas Bayung Lencir ini ditujukan kepada Adinda Arif dan Astudin di Desa Tanjung Baik, Camatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Oke guys jadi kita langsung saja buka pertama-tama kita tinggikan ini cara kita mengubahnya ya ini kayaknya lembut-lembut apa ini guys coba tebak guys tebak 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 Bapak Turin ingin menyikikannya oke 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 oh ini guys ternyata ini adalah baju guys ternyata ini adalah baju guys baju nggak tahu ini baju apa langsung kita buka oke 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 Bapak Astudin anjam saya juga sangat anjam ya dihadiahin atau dikirimin ya namun buat ga tegarkan oh lihat selesai jadi setelah ini punya Bapak Astudin ini turunkan kebung guys nah jadi saya tujuh tahu dulu guys sebelum kita menerai nya Jadi ini adalah baju ya kostum kostum ini nih kostum kayaknya anu baju perhenti jemur motor di Kampung Nica itu aku dikron bahasa Indonesia karena ada aku tadi ngina motor nih guys motor ini jadi ini adalah acara ya acara Dodi Riza Alec yang diadakan di Bayang Lencir Banyuasin kalau nggak salah ya Banyuasin yang jelas-jelas jadi sebelum kami ngerai Anjalah guys mengubah masuknya suruh gas maju berjaya musibah masin guys benar-benar langsung kita suruh kita suruh kita cuka dulu kita try nggak tahu ini apa lambing iga apa kecil iga nggak tahu kita suruh aja pokok oh palaknya tidak temuan guys kalau saya besar banget ok ok ternyata saya sudah bumbu guys hehehe banyak juga makan terung ini wos mantap ternyata guys nah seperti ini ini ya mau lihat belakangnya cek kita ini itu belakangnya jadi pertama-tama saya ucapkan bapak astudin ini ucapkan terima kasih banyak nahi kakak Panji nakas dari Bayang Lencir beliau ini adalah salah satu uproader yang paling aktif ya di daerah Sumatera Selatan yang saya tahu ini selanjutnya bapak astudin ada yang ingin sampaikan pada kakak Panji nakas dan kawan-kawan untuk kakak kakak Panji dan kawan-kawan ya kawan-kawan dan juga untuk seluruh uproader ya order yang ada di goyang lincir sumatera Selatan yang selalu selalu ya selalu dan selalu 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 tetap kompak dalam Hai dalam apa dalam balutan kasih sayang ya oke seperti itu dan semoga di ini wabah virus copy-19 ini cepat berlalu dan acaranya segera terlaku terselenggarakan ya karena kenapa guys sebelumnya ini kan acara ini seharusnya sudah anu sudah dimulai ya waktu tanggal berapa itu saya lupa ada diingat tanggalnya tanggal berapa itu kemarin ya seharusnya sudah selesai ya selesai acara ini cuman karena ada wabah copy virus 19 ini jadi nggak bisa guys diundur acaranya itu tidak berlaku tidak hanya berlaku untuk acara terbal di acara Dodi Reza Alec ini guys tapi seluruh ya seluruh acara yang mengumpulkan masa itu seluruh ditunda guys untuk sementara selagi wabah virus ini belum redakan jadi kami coba terima kasih ya Bapak Asudin seperti banyak Kakak Anu Panji Panji nakas dari bayang lincir dan kawan-kawan offroader semoga kita tetap diberikan keamanan ya kesehatan dan dijaga dari virus copy-19 dan virus-virus jahat lainnya ada yang disampaikan lagi Bapak Asudin ya itu lah Pak jadi tulisannya ini adalah terbal terabas alam bayung lincir bersama deda adeda kawan-kawan Dodi Reza Alec jadi ini acara offroader ya yang buat kalian yang belum daftar segera buruan saja yang yang enggak tahu bagaimana cara dapatnya ini cek aja di Facebook Facebook saya dan Bapak Asudin situ sudah ada ini pemberitahuannya atau anu cek aja Facebooknya Kakak Panji ya Panji ya klik aja p-a-n-d-j-i ini ya kalau enggak salah seperti itu kan kalau salah mohon maaf di koreksi hai 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 Ahย hai hai Ah 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 NH-10 tinggi atau tolong inyong ah 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 saya nggak bisa jadi saya akan mengajak Bapak Jururakan Kebung mencukupkannya saya akan buncingan bersama dia oke saksikan terus Cikidut ayo Bapak Jururakan Kebung let's go oke ikuti terus sebenarnya Bapak ini siapa? saya ini manusia nama asli Bapak nama asli saya ya Arif Jolanda jadi Bapak Jururakan Kebung itu sebagai curukan panggilan biasa ya ya itu sebenarnya itu idenya nggak muncul dari mana-mana ya itu iseng-iseng saja ini nama jururakan kebung itu kebetulan ini istilahnya Bapak Studit seperti itu Bapak Studit tinggalnya di mana Bapak? tinggal saya di Desa Tanyung Bayi Kecamatan Tanyung Tempat Kabupaten Lahat bagian Provinsi Sumatera Selatan Indonesia berapa beradik Bapak ini? saya kami ada tiga saudara ya dan kami itu sekerasan H3 juga seperti itu urutan berapa? anak keberapa? saya anak yang tua ya jadi ceritanya begini Bapak Astri kalau kita berbicara dengan masalah anak tua itu sebenarnya waktu-waktu saya lahir itu kan pas saya dilahirkan oleh ibu undung saya pertama-tama saya itu kebul melalui melihat dunia ini saya nangis maksudnya maksudnya nangis ya coba dijelaskan seperti apa? nangisnya pas saya berdebul umban di dunia ini saya nge-nge mau dengar gimana? nge-nge nge-nge nah seperti sesia itu mereka itu nge-nge itu menandakan bahwa mereka itu nge-nge jadi ketika Bapak lahir tempat di dunia nge-nge 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 bapak saya juga ini apa namanya ngupuk saya tapi dia tidak bisa ngupuk saya saya nge-nge 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 di dunia ini seperti itu masalah sekolah masalah sekolah dari mana? dari SD SMP SMA oh saya riwayat pendidikan saya SD nya di Tanjung Bayi waktu dulu Tanjung Bayi itu masih SD 4 kalau nggak salah tapi sekarang sudah menjadi nggak tahu SD berapa ya kemudian pendidikan SMP saya menghabiskan selama 3 tahun di Pondok Sanren jadi basic pendidikan saya itu ada pendidikan SD biasa kemudian di Madrasa Sanawiyah Pondok Sanren dan juga setelah saya lulus di SMP saya melanjutkan ke SMP SMP seperti itu di di Lahat di Lahat SMP 2 ya kalau Nini asal mana Nini? Nini juga yang dari Lebuhan Bandar dan ada juga di Tanjung Sakti dan Meringang seperti itu Bapak Student nenek betina saya pihak Ndung asli Meringang dan Lebuhan Bandar Kota Bagar Alam kalau pihak Nining Lanang pihak Ndung itu asli Tanjung Ngaruh keluaran juga Tanjung Sakti Jutur Masa Mulau di Tanjung Sakti seperti itu Bapak Student jadi begini Pak menanya kenang-kenangan waktu Bapak masih zaman siwean dulu apa yang tidak bisa dilupakan Bapak? ada Bapak Student waktu saya keca-kecaan tangan keca-kecaan tangan iya oi saya itu aduh kalau ingatnya itu ingin musuk dada ada kan ingin muku juga ada muku juga ada kan bukanya bersatu padu perasaan itu ketika saya keca-kecaan tangan sama siwe saya pernah nggak Bapak waktu pacaran salah keca? ada nggak nging ceritanya nah waktu itu saya siwean ya jadi siwe saya itu di sebelah saya di sebelah kanan saya kan saya sandangin siwean saya kan kata saya siwe ut katanya kan nimbal dia saya mau nyandangin silahkan katanya kakak ketika saya sandangin kan saya kecakan tangan ya kan dia itu nggak juga ngepit tapi kan sampai sandangin kan seperti ini nyandangin ya kan nah seperti ini kepalaknya tepikannya di ini bakir saya kan kalau saya ingin nyandangin seperti ini salah keca Bapak Student keca apa ya Pak? keca gumbaknya wajj ya Allah romantik karena kenapa gumbak ciwe saya waktu itu panjang panjang dan juga agak keriting saya pedalin kan gumbak keritingnya itu saya pedalin saya ambil ketik saya kelebiin kan ada kutu Bapak Student saya kutuin kan oh jadi Bapak kutuan pernah kutuan sama ciwe bukan saya ciwe saya yang kutuan oh ciwe saya ya seperti itu Bapak Student itu menurut saya hal yang cukup menarik dan susah saya lupakan seperti itu mantannya ada berapa Bapak? mantan itu banyak ya satu dua cuma dua seperti itu Makanan yang favorit Bapak ini apa? sebenarnya hobi Bapak ini apa? makanan saya lebih condong suka yang sayuran seperti ginji daruk lumah kadang-kadang saya suka makan buah-buahan getapan sali seperti itu nagun biasanya saya kalau buah-buah seperti itu kebung juga bisa saya makan kan waktu itu tapi sekarang jarang karena kebungnya sudah sudah diambikan jemaah percayaan Bapak sehari-hari itu apa? iya lontak lantung saya kata Bapak Student kadang nak berbalam saya sedih saya nak berbalam gimana enggak kan saya diugakan oleh bini saya Bapak Student iya 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 pasti rasanya hahaha Bapak Student jangan terangkan waktu itu saya cerita ini kan Bapak Student iya sebenarnya saya saya ingin cerita ya ini ketika saya diugakan oleh bini saya iya iya pagian buta jam setengah lima katanya kakak bangun katanya kan sambil ditujurnya kening saya kan waktu ketika tidur itu udah enak-enaknya ngerung katanya kakak bangun udah pagi tindakan nabok katanya kan saya bangun kan sambil peperlap saya besiuk dan saya hidupkan motor kan saya cucukkan kuncinya saya hidupkan gak hidup-hidup dia terus setengah dua jam jadi saya pergi setengah tujuh dia bercancung bini saya kan sambil mulai iya 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 seperti itu Bapak Student kisah-kisah hidup Bapak ya nah guys jadi inilah pengalaman-pengalaman dan kisah-kisah hidup Bapak Jurugan Kebung sudah dijelaskan sebenarnya namanya ini Arif Yulanda tapi Bapak Jurugan Kebung itu sebagai jurukan nama palsu ok guys motornya macen guys jadi gak bisa kita obrol hari ini ya nah lihat itu masih diberi sama Bapak Tupik salah satu mekanik terus aku kisah-kisah siapa ёрng atched jfle bornya kali akter Aduh, ini kompresinya nih, klip Lagi-lagi Halo guys, ternyata tadi Motor yang ingin kami try, macet Nah, ini macet Dinda hidup, dinda hidup Kami sekarang sedang di bengkel ya Ini lagi macet ini motor Gak bisa ngoprot tadi, gagal Gagal? Gak bisa ini Ancakkan ulasnya, bapak Ulas dan ancak, bapak? Iya Gak kecilin Mekaniknya itu Nah, seperti ini Nah, ini harus diperbaiki Butur ini Nah, ini KRX ini Yang loncat-loncat itu Nah, loncat-loncat giginya nih Dari-dari lumpur Jadi kami yang ada ke oprot Macet Jadi inilah salah satu mekanik Mekanik kita ya Bapak Arstan Ini mekanik Anjumba ini Jadi seluruh motor-motor Motor jambrung Seluruh bongkar habis Bisa dihiloin ya Bisa dihiloin ini Jadi, ombrot hari ini Kita sampai ini ya Bersa ya Motor macet lagi ini ya Nah, modifikasi motor Bisa juga Motor-motor Vespa boleh bawa sini Jamrung juga bisa Jamrung juga Setelah gerandong itu Boleh dibawa-bawa sini Perbaiki semua itu CB-CB Makai platina Siri-I Perbaiki semua di sini Ini Ini bisa melincangkan sedikit Dari anunya kan Topiknya Bapak Rustad Bapak Rustad ini kan Sebagai mekanik ya Bagaimana pendapatnya Tentang COVID-19 ini Virus Corona ini Oh, berbahaya Ya, sebentar Bapak Enggak usah merancang juga Maksudku, aku kisik Kalau di Jumun ini Bapak di Jumun masih balik Kalau nih Bahaya itu Diserasinya gak boleh ya Enggak boleh itu Jangan dulu ya Boleh pulang Jangan-jangan balik Jangan jemur di Tangerang Tangerang di perantau-perantau Jangan kau balik Tahan kalau kau sara Jadi Disana tuh Jangan kau nak sara Bapak penyakit ke dusun Oh, gitu Amin jemur di dusun Dia Corona-corona Corona-corona Itu Apa itu Jadilah dia bersih Biasa-biasa Saya Cuma Jemur di sandik Kutah itu Jangan balik sini Jangan Jangan Kupit 19 Bahaya itu Bahaya Bahaya itu Motor itu bisa Tunggu mesin Ini Kas Para juragan Kebun Nah, seperti itu Seperti itu Pendapat Ini salah satu Mekanik desa Tanyumbai Sekaligus Masyarakat Seperti itu pendapatnya Ini bukan pendapat pribadi Tapi pendapat masyarakat Seperti itu ya Bapak Aku juga Selalu Aku mekanik Para tamu-tamu Aku tidak Sanggup Jarak-jarak Jarak-jarak Kalau ada motor Aku Langsung Start Jokah Jarak 2 meter Aku Tamu-tamu Banyak kan Aku Bukar-bukar mesin Kira-kira Tengah dua depol Tengah dua depol Bahaya Kalau Tidak Bercuci tangan Tidak memasker Ini Antikupit Terima kasih Bapak Rostan Terima kasih Terima kasih